Pasukan TNI berhari-hari sembunyi di hutan Mangrove untuk amankan KTT G20 Sejumlah personil TNI ditempatkan untuk berkamuflase di balik semak-semak hutan Mangrove yang berlokasi di Taman Hutan Raya Ngorah Rai di Denpasar, Bali Tempat tersebut merupakan salah satu venue yang masuk dalam ring 2 konferensi tingkat tinggi G20 Dalam pelaksanaan pengamanannya, markas besar TNI menugaskan sejumlah prajurit dari Kodam 9 Udayana untuk berkamuflase di tengah hutan Mangrove yang berair Keberadaan pasukan tak terlihat ini diketahui oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika mengecek langsung persiapan personilnya berjelang menghadapi pelaksanaan G20 Andika pun sempat bersapah dengan prajurit tersebut yang ternyata sudah berhari-hari berkamuflase Mulanya, Andika meminta salah satu prajuritnya yang berada di atas permukaan untuk meniupkan peluit yang menjadi kode panggilan untuk prajurit yang berkamuflase Kode tersebut pun dibalas oleh prajurit yang berkamuflase dengan beberapa kali tiupan peluit Diketahui prajurit yang berkamuflase tersebut sudah berhari-hari berada di lokasi jauh sebelum hari HG20 Andika mengungkapkan bahwa terdapat 187 prajurit yang bertugas di lokasi ini Mereka tak berancak dari lokasi untuk mengantisipasi apabila terdapat orang yang masuk area dan menaruh barang secara diam-diam Andika juga mengatakan bahwa selama mereka bertugas tidak dibekali dengan senjata Oke, berapa orang disitu? Oke, coba hitung sampai 10 Oke, itu pakai para-para ya Ini lagi surut atau pasang? Lagi surut? Kalau pasang sampai mana airnya? Batas pinggang? Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!